kan mekanisme adh nih eh kok terus lihat foto pertama deh kan ada dua foto yang pertama eh foto dua foto dua apa sih namanya ini dua keadaan ya pertama pertama kan yang dioresis sama yang anti dioresis yang dioresis itu kan tersusunnya kan dalam kurung low adh berarti dia nggak ada adh kan nah ini dalam keadaan nggak ada adh itu nah NACL sama air keserap ini bisa doktrin umum eh bukan ntar dulu nah NACL keserap sama air keserap tapi airnya itu yang keserap itu nggak sebanyak pas ada adh lihat deh tuh yang dibawah kan panahnya kan lebih besar gitu kan nih nah misalnya gue bikin ini nih ada ada cairan isinya ada garamnya sama ada air tapi air air itu lebih banyak daripada garamnya nah berarti itu kan kayak nggak terkonsentrasi itu kan NACLnya kayak gimana bandingin sama misalnya kayak NACLnya sama banyak sama airnya berarti kan lebih ke terkonsentrasi itu kan cairan yang gue bikin itu kayak urinnya itu lebih terkonsentrasi gitu nah itu bedanya yang adh sama low adh berarti kalau adh itu kan ini nih ini sama persen sama ini nih berarti lebih terkonsentrasi emang usah gue tulis lah lebih terkonsentrasi bandingin sama yang ini nih yang di atas airnya lebih banyak daripada NACLnya nggak terkonsentrasi dilute itu encer berarti artinya kalau yang nggak ada adh encer terus yang ini nih kita latihan cara baca grafik yang gambar kedua kan ini nih concentration of fluid per memol memol per kilogram nih ini ada pas bagian di TKP lengkung Henle distal kubul sama pas collecting duck jadi tuh adh itu kerjanya di tubulus kolektifus yang terakhir doang jadi terkonsentrasinya itu tinggi nih kalau ada adh kayak drastis banget itu di grafik yang warna biru yang terakhir tuh kayak naik drastis kayak 1200 gitu without adh gitu konsentrasinya mau makin rendah jadi itu seberapa penting adh dalam mekanisme mekanisme sistem ekskresi N� selamat menikmati